Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Amboi, amboi, amboi. Kak Yuna, senangnya hati awak. Boleh Kak Yuli duduk? Eh, marilah Kak Yuli duduk sebelah Yuna. Yuna, Yuna, apa yang Yuna pegang itu? Oh, ini madu lebah. Ah, lebah suka menghisap madu. Eh, adik-adik pun ada samalah. Hai, adik-adik. Apa khabar? Saya Kak Yuna dan ini... Hai, saya Kak Yuli. Kak Yuli? Kak Yuli suka menyanyi tak? Eh, tentulah suka Kak Yuna. Kenapa? Apa kata kita ajak adik-adik mendengar dan menyanyikan bersama-sama lagu Si Rupin Anak Lebah. Jom kita menyanyi bersama. Tersebutlah kisah, seekor anak lebah. Si Rupin namanya, si Rupin nama diberi. Ia suka terbang, terbang kesana dan kesini. Terbang mencari madu, madu ada pada si Mawar. Terbang kesana sini, terbang dengan riangnya. Hati menjadi riang, dapatkan isap madu Si Mawar. Wah, seronoknya dapat menyanyi tadi. Betul tu Kak Yuli. Adik-adik, nak tak mendengar kisah tentang si Rupin Anak Lebah? Tapi, sebelum tu, adik-adik ingat lagi tak apa yang kita belajar pada episod yang lepas? Pada episod yang lepas, Kak Yaya ada meminta adik-adik untuk menyambung pantun dua kerat. Pantunnya berbunyi, Siakap senohong, gelamak ikan duri. Apa jawapannya ya Kak Yuli dan adik-adik? Haa, betul jawapannya. Bercakap bohong, lama-lama jadi pencuri. Adik-adik ingat tau, jangan sesekali cakap bohong. Haa, sekarang jom kita dengar Kak Yuna bercerita kisah si Rupin Anak Lebah. Kisah si Rupin Anak Lebah Ada seekor anak lebah yang suka terbang ke sana dan ke sini. Namanya si Rupin. Si Rupin suka terbang di taman bunga. Pada suatu pagi yang indah, si Rupin terbang mencari madu. Rupin terbang di pokok bunga mawar. Hmm, sedapnya madu bunga mawar ini. Kata Rupin sambil mengisap madu. Baunya pun harum. Kata Rupin lagi. Senangnya hati Rupin. Rupin ingin menyanyilah kawan-kawan. Jom nyanyi dengan Rupin. Di mana dia, Rupin Anak Lebah. Rupin Anak Lebah jumpa mawar merah. Bunga mawar merah. Bunga mawar harum. Rupin ingin sama madu bunga mawar. Sedang asyik Rupin mengisap madu. Tiba-tiba, dia terlihat sekumpulan semut sedang bernyanyi dan berteriak. Semut berkawat dua-dua orang. Semut berkawat dua-dua orang. Oreh. Teriak sekumpulan semut serebut. Hai semut. Kamu hendak ke mana? Tanya si Rupin. Eh, Rupin rupanya kami ingin mencari makanan untuk dimakan. Jawab semut. Oh, begitu. Balas si Rupin. Amboi-amboi, seronoknya semut mencari makan. Ha, Kak Yuli dan adik-adik nak tahu tak? Apa pula yang dijumpai oleh si Rupin selepas itu? Apa pula yang dijumpai si Rupin selepas itu, Yuna? Ha, mari kita sambung cerita tadi. Sedang leka Rupin menyanyi sambil menghisap madu, tiba-tiba datang seekor lalat. Hai Rupin, kamu sihat? Tanya lalat. Saya sihat. Cuba lihat. Saya hisap madu untuk jadi sihat. Kata Rupin riang. Cuba kamu pergi ke taman bunga sebelah sana. Aku lihat di sana banyak bunga yang mekar. Kata lalat kepada Rupin. Baiklah, saya akan ke sana sekarang. Balas Rupin. Setelah itu, Rupin pun terbang lagi ke arah taman yang dikatakan oleh lalat. Begitulah rutin seharian si Rupin. Si Rupin akan terbang ke sana dan ke sini untuk mencari madu. Ha, adik-adik. Itulah kisah si Rupin anak lebar. Begitulah kehidupan harian si Rupin. Okey, sekarang Kak Yuna ingin menguji kefahaman Kak Yuli dan adik-adik pula. Jom kita lihat soalan yang pertama. Soalan pertama, siapakah si Rupin, lebah atau lipas? Lebah. Ya, betul. Lebah. Lebah. Pandai Kak Yuli dan adik-adik. Soalan kedua. Apakah yang Rupin buat ketika jumpa madu? Minum atau hisap? Minum. Hmm, salah jawapan itu. Ha, bagaimana pula dengan adik-adik? Apa jawapannya ya? Ya, betul itu. Hisap. Hisap. Pandai adik-adik. Ingat ya adik-adik, lebah hisap madu. Tetapi jika manusia, pula manusia minum air. Yuna, apa kata kita buat permainan pula? Kak Yuli suka permainan bahasa. Ha, kebetulan pula Kak Yuli, Yuna ada bawa satu permainan bahasa. Wah, permainan apa ini Yuna? Nama permainan ini ialah permainan telur sarang lebah. Bagaimana memulakan permainan ini? Baiklah Kak Yuli, di sini ada enam biji telur lebah. Jadi, Kak Yuli perlu membuka setiap telur yang ada di sini. Di dalam telur ini, terdapat perkataan yang perlu Kak Yuli baca. Jika Kak Yuli dapat membaca perkataan yang terdapat di dalam telur ini, Yuna akan memberi satu token kepada Kak Yuli. Kak Yuli perlu mengumpul sebanyak enam token. Jika Kak Yuli dah dapat enam token, Yuna akan memberi hadiah kepada Kak Yuli. Wah, seronoknya. Baiklah, mari kita mulakan permainan sekarang. Kak Yuna nak pilih yang ini. Okey. Melur. Melur. M-E-M-E-L-U-R-L-U-R. Melur. Wah, hebatnya Kak Yuli. Betul apa perkataan yang Kak Yuli baca itu. Yuna nak bagi Kak Yuli satu token. Sebab Kak Yuli dah berjaya membaca perkataan dengan betul. Terima kasih. Baiklah, sekarang buka pula telur yang kedua. Kak Yuli nak pilih. Okey, yang ini. Kita tengok. Perkataan apakah? Putih. Putih. P-U-P-U-T-I-H-T. Putih. Wah, betullah. Pandai Kak Yuli. Sekarang Kak Yuna bagi Kak Yuli token yang kedua. Terima kasih. Okey, Kak Yuli boleh buka pula telur yang ketiga. Baiklah, seterusnya Kak Yuli pilih yang ini pula. Okey, yang ini. La. La. Lat. La. Lat. L-A-L-A. L-A-T-L-A. La. Lat. Wah, pandai betullah Kak Yuli ini. Okey, Kak Yuli akan mendapat token yang ketiga. Tiga token. Terima kasih, Kak Yuna. Sama-sama. Baiklah, sekarang Kak Yuli buka pula telur yang keempat. Yang keempat. Kak Yuli pilih yang ini pula. Ha. Ma. War. Ma. War. M-A-M-A-W-A-R-War. Ma. War. Pandai Kak Yuli. Ha, dapat lagi token yang keempat. Terima kasih. Empat token sekarang. Baiklah, sekarang telur yang kelima. Telur yang kelima. Okey. Semut. Semut. S-E-S-E-M-U-T-Mut. Semut. Wah, pandai sungguh Kak Yuli kita ini. Ha, Yuna bagi pula token yang kelima. Terima kasih. Sekarang, tibalah giliran telur yang terakhir. Baiklah, Kak Yuli, buka telur yang terakhir. Okey, kita tengok yang terakhir. Seterusnya. Ha, Rum. Ha, Rum. H-A-H-R-U-M-R-U-M. Ha, Rum. Wah, hebat sungguh Kak Yuli kita ini. Berjaya menjawab kesemua soalan. Dan ini token yang keenam. Ataupun token yang terakhir untuk Kak Yuli. Yeay, terima kasih Kak Yuna. Saya dapat enam token. Ha, tadi kan Yuna dah janji nak bagi Kak Yuli hadiah. Jika Kak Yuli berjaya membaca keenam-enam perkataan yang terdapat di dalam telur sarang lebah ini. Makanya, ini adalah hadiah untuk Kak Yuli. Yeay, terima kasih. Seronoknya dapat hadiah daripada Kak Yuna. Baiklah, sebelum kita berpisah, Kak Yuna ingin memberikan adik-adik satu soalan tuis. Soalannya ialah, apakah khasiat madu lebah? Ha, adik-adik, jangan lupa cari jawapannya, ya. Adik-adik boleh berbincang dengan ahli keluarga, ya. Ha, untuk mencari jawapannya. Kak Yuna akan memberikan jawapannya pada episod yang akan datang. Kak Yuna akan bercerita satu lagi kisah menarik, tak, adik-adik? Tunggu Kak Yuna, ya. Okey, jangan lupa fikir-fikirkan, ya, adik-adik. Sekarang, mari kita menyanyi sekali lagi lagu Si Rupin Anak Lebah. Tersebutlah kisah, seekor anak lebah Si Rupin namanya, si Rupin nama diberi Ia kita terbang, terbang kesana dan kesini Terbang mencari madu, madu ada pada simak Terbang kesana sini, terbang dengan riangnya Hati menjadi riang, dapat isap madu simak 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!